Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi video kali ini kita bikin video selanjutnya Dari video kemarin guys ya Tes dinamo starter mobil Jadi ini dia yang kecil ini adalah otomatisnya guys Dan ini adalah dinamonya guys Jadi kita akan mengetes putaran dinamo Dulu lalu mengetes otomatisnya Jadi kita membutuhkan 3 kabel yaitu ini Ini kabel ini kita sambungkan ke ground Atau ke masa body ya Terserah mau dimana Dan ini kabel ini kita sambungkan ke otomatis guys Kemudian kabel kecil ini kita sambung Jadi 3 kabel kita sambung disini Jadi putaran dinamo kalau sini dinamonya doang Dia bakal muter di tempat seperti ini guys Tapi kalau dibantu otomatis ini Dia akan mengangkat ke atas Dan akan nyangkut ke mesin guys Seperti itu Jadi sebelum kita ngetes Melalui otomatisnya kita tes putaran dinamonya dulu ya Oke ini aki mobil Aki ini udah sewak sebenarnya guys ya Tapi saya cas Jadi untuk ngetes doang bisa Jadi kita jepitkan kabel yang nempel di ground atau masa Ke aki yang ground juga guys Atau Salah guys Kita ngetes dinamanya dulu ya Kalau sambungan ini Kita langsung ngetes ke otomatisnya Jadi kita lepas kabel yang di otomatisnya itu Dan kita sambung ke aki plus ya Langsung kita tempelkan ke situ guys Buat ini Nah ini cara mengetes dinamonya aja Dia berputar di tempat guys Sebentar Kurang teken ya Jadi Gak muter Sebentar saya minta bantuan sama Puan akan saya yang ganteng dulu Oke Sudah agak diteken Dan kita coba lagi ya Nah itu guys Kita Barusan ngetes dinamonya guys Itu dia Putar Hanya muter di tempat Dan selanjutnya Baru kita Ngetes Otomatisnya guys Cara ngetes di belitnya Seperti ini 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 yang mau ke mobil tadi ya Jadi kita Tambah kabel Untuk Kita sambungkan ke Aki mobil ini guys Untuk kita ngetes Untuk kita ngetes Otomatisnya berfungsi apa enggak Kita sambungkan ke Ini belum hidup Dan Kabel kecil ini Yaitu Kabel yang Cuman ada satu soket Di mobilnya guys Kita coba Kita coba Ini caranya Seperti ini Kita langsung tempelkan aja Ke otomatis Ini guys Ini guys Tuh Tuh Lihat kan Perbedaannya Ngetes Ngetes dinamo Dengan menggunakan Otomatis Atau Ngetes Dan Ngetes dinamo Dengan tidak menggunakan Otomatis Kalau menggunakan Otomatis Dia bakal Naik turun guys Bentar Ini Kurang kencang guys Cuman Sekedar doang ya Cuman ngetes Mau ngasih tau kalian Tuh Emang harusnya Stutter ini Harus kencang Semua guys Tuh Tuh Panasan dia Pokoknya Intinya Berfungsi semua Kita langsung Tes Ke mobil aja Kita pasang Di mobil Biar Keliatan jelas Oke Oke guys Kita langsung Diharap Lagi Kita Melakukan Pemasangan Dinamo Start guys Kita buka dulu Bautnya tadi Oke Sebelum itu Kita amplas dulu Ini guys Karena Seperti tadi Yang kalian lihat Harus Bener-bener Nempel guys Groundnya Ground tadi Contohnya Seperti Kabel Yang Nempel Di Bodi Dinamo Guys Ya Ini kita Pasang Bautnya Dulu Aduh Susah guys Sebentar Saya pasang dulu ya Oke Ini sudah Kepasang Langsung Guys Guys Jadi Sudah terpasang Groundnya Dengan Baik Lalu Kita Pasang Yang Atas Ini Tadi Yang kita Tes Kabel Yang Kita Tambah Yang besar Tadi Ke Positif Aki Guys Jadi Ini Langsung Ke Aki Dia Ini Kita Kencangkan Dan Soket Ini Yang Kabel Kecil Tadi Guys Ini Nyalurnya Ke Kontak Kunci Kontak Atau Sweet Simulasinya Seperti itulah Kira Kira Guys Ya Kita Kencangkan Semua Baut Pastikan Gak Ada Yang Kendor Guys Nanti Bahaya Jika Stutter Nyalepas Di Tengah Jalan Bingung Gak Lihat Oke Kita Tutup Lagi Pelindung Sip Lanjut Kita Pasang Aki Kita Coba Pasang Aki Yang Arus Yang Sebut Aki Tengah Tengah Kisah 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 Alhamdulillah Jangan lupa komen dan subscribe Dan hidupkan lonceng notifikasinya Biar kalian tahu video terbaru Dan berhubungan di channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah Dan kesehatan yang terus menerus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Terima kasih